Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Di tangan saya ini ada HP kelas harga Rp 1 juta. Harga pasnya berapa? Ya Rp 1 juta, paling lebih Rp 10.000, Rp 20.000, Rp 30.000 gitu ya. Kamu bisa cek aja, link di revusi video. Di situ ada harganya untuk Redmi A1 ini. HP termurah dari Xiaomi tahun 2022 saat ini. Kalau tahun depan nggak tau deh, ada yang terbaru lebih murah apa nggak. Dan kalau ngeliat boxnya ini unik menarik sih. Boxnya ini tuh rancangan dari Mi Fans ya. Dia tuh boxnya Indonesia banget. Ini ada rumahnya orang Padang ya. Di sini juga ada Borobudur. Keren banget sih asli. Mantep banget. Di sini ada bundling max ya dari telekomsel. Kuota hingga 8GB plus 3GB. Harga mulai Rp 30.000 berlaku 30 hari katanya gitu. Nah spesifikasi unggulan dari Redmi A1 ini adalah dia tuh punya kamera udah dual camera ya 8MP. Dengan kamera depan 5MP. Baterainya gede 5000 mAh. Layarnya cukup ya. Layar standar 6,52 inch. 20 berbanding 9. Jadi layarnya tuh udah standar banget. Dan ini prosesornya udah cukup nyaman banget buat penggunaan harian ya. Dia pake Helio A22. Yang saya punya ini 2GB RAM dengan 32GB internal storage. Harganya cuma Rp 1.050.000 kalau nggak salah untuk harga resminya ya. Tapi kalau misalnya kamu cek di video di situ mungkin harganya bisa lebih murah. Ini keren sih ya. Boxnya asli keren banget. Buka gini. Halo Redmi A1. Serat. Dapet kartu bundling. Ada kartu ucapan terima kasih ya. Selamat bergabung menjadi bagian keluarga besar Xiaomi. Biasanya ada Alvinso karena Alvinso udah nggak pegang Xiaomi Indonesia. Jadinya nggak ada gambar Alvinso-nya lagi. Terus disini ada buku panduan penggunaan dan juga kartu garansi. Oke sekarang kita lihat lagi di kompartemen pertama disini ada smartphone ya. Masih diplastikin smartphone ya. Dan di kompartemen berikutnya langsung ya disini. Nih disini ada colokan kartu atau SIM card ejector. Bentuknya bulat kayak gini. Kemudian oke kita gini aja. Disini ada kabel charger ya. Kabel chargernya USB micro panjangnya standar. Sekitar 90 cm atau 1 meter sekitar segitu. Disini ada charger adapternya. Dan ini chargernya outputnya juga standar ya. Output chargernya cuma 10 Watt aja. 5 V 2 Ampere. Lumayan ya. Untuk HP kelas harga Rp 1 juta masih dikasih charger. Ada loh. Merak HP yang harganya Rp 1,3 pas Rp 1,2 gitu nggak dapet charger. Mesti beli sendiri. Oke sekarang kita beralih ke smartphone-nya ya. Tuh desain smartphone-nya kece. Untuk kelas HP harga Rp 1 juta. Ini bodinya itu dibuat bertekstur kayak bahan kulit gitu ya teksturnya. Dan dengan desain kameranya itu yang dibikin elegan, simple, minimalis. Jadi kelihatan kece. Untuk tampak depannya kita buka dulu plastiknya nih. Plastiknya udah pernah dilepas. Jadinya berunculan kayak gini. Cuma biar berasa unboxingnya aja kayak baru gitu. Jadinya plastiknya dipasang lagi. Untuk layar depannya ini dia masih layar punch hole ya. Kita menyalain sekalian. Dan kita setting-setting nanti. Nah di bagian atas ini ada speaker. Di sisi samping sini ada tombol power dan tombol volume. Di sisi bawah ada port audio, port charger, dan lubang mic. Dan di sisi samping kiri sini ada slot kartu. Ini 2GB RAM dengan 32GB internal storage ya. Kita lihat slot kartunya kayak gimana. Nah ini dia slot kartunya. Jadi kamu bisa ekspansi pakai microSD tapi tetap bisa dual SIM ya. Karena slot kartunya dia udah triple slot kayak gini. Dan juga kalau kamu perhatiin lagi. Slot kartunya ini udah dikasih sil karet pengaman untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya kalau di musim hujan kayak gini lebih aman, lebih nyaman. Kalau seandainya kita lagi gerimis-gerimisan, teleponan ini masih oke. Dan seperti ini tampilan layar dari Redmi A1. Layarnya masih gaya punch hole dengan bagian bezel yang cukup tebal. Tapi ini ya wajar ya karena ini HP kelas harga 1 juta aja. Dan kamu bisa lihat ya. Ini HP nasionalis banget, Indonesia banget. Boxnya Indonesia banget. Terus juga untuk temanya ini kamu bisa lihat. Background layarnya tuh dia Indonesia banget. Udah merah putih Indonesia raya. Nah saya mau kasih lihat ya di dalamnya seperti apa. Kalau kita lihat di sini berdasarkan ponsel ya tentang ponsel. Di sini dia tuh untuk versi Androidnya tuh udah Android 12 dengan Go Edition. Tuh Android 12 Go Edition. Jadinya Androidnya tuh berasa lebih ramping ya daripada Android yang biasa. Nah kemudian saya mau kasih lihat juga di sini untuk penyimpanannya sisanya seberapa gitu. Karena ini kan dia baru dinyalain banget. Nih secara sistem dia tuh cuma pakai 8,2 GB dan 1 GB untuk aplikasi standar yang ada gitu ya. Jadi total yang dipakai tuh cuma 9,2 GB dari 32 GB yang ada. Jadinya ini tuh bener-bener ringkes ya untuk sistem operasinya. Berasa ringan gitu ya. Walaupun ini dia pakai Helio A22. Terus RAM-nya cuma 2 GB. Tapi itu berasa ringkes. Dan di sini kita punya FM radio ya. Menarik sih ini udah lumayan komplit. Oke kita akan install beberapa aplikasi untuk ngecek lebih dalam lagi smartphone harga 1 juta dari Xiaomi Redmi A1. Oke beberapa aplikasi udah saya install di sini. Saya mau kasih lihat pertama sensornya ya. Yang pasti dengan harga 1 juta HP ini belum punya sensor sidik jari. Jadinya kalau mau buka-buka kunci bisa pakai pengenalan wajah atau pakai pola, pakai pin dan segala macem gitu ya. Pokoknya yang manual-manual gitu deh. Nah di sini untuk sensor-sensor lainnya, sensor dasarnya, sensor cahaya dia punya ya. Jadi untuk belum ada perubahan yang terdeteksi tuh. Sensor cahaya nggak ada di sini. Nggak terdeteksi sama sekali. Kayaknya sensor cahayanya dia emang nggak jalan ya. Sensor gyroscope dia nggak ada. Jadi nggak bisa buat virtual reality. Buat main game yang pakai gyroscope juga dia nggak bisa gyroscope-nya. Terus sensor magnet dia juga nggak ada. Jadi HP ini tuh nggak bisa buat fitur kompas. Tapi kalau misalkan buat GPS, buat Google Map gitu. Ini aman-aman aja sih karena dia udah punya GPS gitu. Kalau misalkan kita pakai buat penunjuk jalan gitu ya. Nih kita bisa lihat di sini. Tuh udah lumayan cepat. Saat aplikasi digunakan ya. Ini tuh langsung tuh. Langsung nunjukin lokasi kita. Jadinya kalau misalkan kamu pakai HP ini. Ini penunjuk jalan ini udah bisa banget ya. Walaupun dia belum ada fitur kompas. Jadi kalau misalkan mau tahu kita lagi menghadap ke arah barat, timur, utar, atau selatan. Kita mesti jalan dikit dulu. Baru deh kelihatan di peta. Kita lagi menghadap arah mana. Nah karena sensor cahayanya di sini tuh belum ada perubahan yang terdeteksi nih ya. Dibilang di sini. Saya mau pastiin lagi. Kalau kita lihat di menu setting ya. Di setelan. Terus kita masuk ke tampilan ya. Di sini tampilan. Kecerahan adaptif di sini tuh. Oke kita coba ya. Kecerahan adaptifnya udah kita hidupin. Dia bisa kecerahan adaptifnya. Dia bisa ini ya. Berfungsi dengan baik ya. Kecerahan adaptifnya. Nah kalau misalkan kita lihat lagi. Ini kemungkinan dia kecerahan adaptifnya. Dia tuh bukan pakai sensor cahaya. Tapi dia pakai kamera depan kayak Samsung yang versi murah-murahnya gitu ya. Oke seperti itu. Nah kalau untuk performanya sendiri. Dengan RAM 2GB aja. Terus pakai Helio A22. Kita bisa lihat di sini. Untuk skor A22 benchmarknya. Dia nggak gede ya. Standar. 85 ribuan lebih. Di skor kayak gini. Ini kalau untuk penggunaan harian standar. Ini sebenarnya harusnya udah cukup oke. Apalagi dia ini pakai Android 2 Edition ya. Lebih ringan gitu. Tuh kalau dipakai tuh. Nyaris nggak ada lagging gitu. Kalau buat pindah-pindah. Halaman gitu ya. Di scroll-scroll kayak gitu. Udah cukup nyaman. Ya cuma karena RAM-nya cuma 2GB. Kalau misalnya kita main game. Pasti aplikasi yang lain. Di latar ditutup. Biar bisa main game dengan cukup nyaman. Risikonya pakai HP yang RAM-nya kecil ya gitu. Setelah main game. Kita buka aplikasi yang lain. Dia akan loading ulang. Jadinya ya wajar lah. Oke sekarang kita cobain buat kameranya ya. Kamera depannya ini 5MP. Kita coba untuk foto-foto. Saat aplikasi digunakan. Oke kita kamera depannya dulu ya. Buat foto. Kualitasnya kayak gini. Oke itu HDR-nya di non-aktifin. Kita aktifin sekarang. Pakai HDR Auto. Oke seperti itu hasilnya. Sekali lagi. Dan sekarang kita coba mode potretnya untuk kamera depan. Seperti itu. Nah sekarang kita cobain kamera belakangnya nih. Kameranya udah dual camera 8MP. Kamera yang satunya pasti kamera potret sih. Pertama kita foto ini ya. Foto box-nya. Nah kemudian. Satu lagi ya. Ini untuk shutter speed-nya udah lumayan cepat. Terus fokusnya juga oke. Kita foto. Nah tuh. Artifisial bunga. Foto sekali lagi. Di sini ada produk. Yang lagi saya cobain ya. Ini modem. Modem Wi-Fi. Dari HKM. Tuh. Oke untuk hasil foto-fotonya kayak gitu. Kalau misalkan untuk hasil perekaman videonya. Ya yang pasti ini tuh nggak bisa stabil ya. Karena dia pakai prosesor. Prosesor yang berasa cukup aja untuk penggunaan harian. Jadinya kalau untuk perekaman video. Pasti agak berguncang. Nah kalau misalkan untuk penggunaan harian lainnya. Ya harusnya sih ini oke ya. Kalau cuma sekedar buat chatting-chatting. Buat sosial media. Terus juga buat nonton YouTube gitu. Ini udah cukup nyaman. Apalagi ini baterainya gede. Di Jambin ini baterainya cukup awet. Ya paling nge-charge-nya aja yang lambat. Karena dia masih 10W. Impresi awal sih ya. Dengan harga 1 juta. Dapat HP kayak gini. Kualitasnya di tangan tuh berasa nyaman. Berasa meyakinkan gitu ya. Layarnya juga cukup bagus. Walaupun masih HD+. Ini layar 6,5 inch-nya. Cukup jelas. Cukup nyaman di mata. Ya recommended lah. Untuk HP harga 1 juta. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Redmi A1 ini. Jangan lupa komentar. Dan segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kalau buat OTG. Ini juga udah bisa. Tadi pas mau install Antutu. Pakai OTG soalnya. Nggak download. Pakai OTG. selamat menikmati